Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyanyap. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Al-Kitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Kitab Masmur 33 Ayat 6 sampai dengan Ayat 22 Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya, Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap dia, sebab dia berfirman. Maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa, yang alahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia, dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita, ya, karena dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya, kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Ayat Renungan Pagi kita terambil dari Kitab Masmur 33 ayat 6 sampai dengan ayat 22. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul Renungan Kita Hari Ini Adalah Menemukan Harapan Renungan Kita Pada Hari Ini Ditulis dan Disusun Oleh Sochitel Dickson Mari kita mulai kisah inspiratif. Ahli Kelautan Sylvia Erle telah menyaksikan sendiri kerusakan yang terjadi pada Terumbu Karang. Sebagai tanggapannya, ia mendirikan Mission Blue, sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan tempat-tempat khusus di seluruh dunia yang disebutnya sebagai titik-titik harapan. Terumbu-terumbu karang yang berusaha dilindungi itu, sangat penting bagi kesehatan laut, yang pada gilirannya juga berdampak pada kehidupan manusia di muka bumi. Lewat perawatan khusus terhadap wilayah-wilayah itu, para ilmuwan telah melihat adanya perbaikan dalam komunitas makhluk-makhluk hidup dalam air dan kehidupan spesies yang terancam punah dapat dilestarikan. Dalam Masmur 33, Pemasmur mengakui bahwa Allah menjadikan segala sesuatu dengan firmannya dan dia memastikan semua yang diciptakannya akan tetap berdiri kokoh. Karena Allah berkuasa atas setiap generasi dan bangsa, dia saja yang sanggup memulihkan hubungan, menyelamatkan hidup, dan membangkitkan harapan. Namun, Allah mengundang kita untuk terlibat bersamanya merawat dunia dan orang-orang yang diciptakannya. Setiap kali kita memuji Allah untuk terbitnya pelangi di balik awan mendung, atau untuk ombak laut yang berkilauan menghantam pantai berbatu, kita dapat menyerukan kasih setia, dan penyertaannya dengan terus berharap kepadanya. Saat kita nyaris berputus asa atau gentar melihat keadaan dunia ini, kita mungkin merasa tidak mampu berbuat apapun untuk mengubahnya. Akan tetapi, dengan melakukan bagian kita sebagai rekan kerja Allah dalam memelihara bumi, kita dapat menghormati dia sebagai pencipta dan menolong orang lain untuk ikut menemukan harapan dengan mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Allah telah memakai alam untuk menguatkan harapan Anda kepadanya. Apa yang dapat Anda lakukan untuk berperan sebagai rekan kerja Allah dalam memelihara alam? Hal ini patut kamu ketahui, dalam Masmur 33, Pemasmur yang tidak disebutkan namanya mendorong orang-orang benar untuk memuliakan Allah dan mengakui dia sebagai Tuhan atas alam ciptaan serta penguasa atas segala bangsa. Pemasmur menggambarkan kuasa Allah dalam karya penciptaannya oleh firman Tuhan Langit telah dijadikan. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi, dia memberi perintah, maka semuanya ada. Pencipta alam semesta yang maha kuasa juga adalah penguasa tertinggi atas sejarah. Dia lah pemelihara dan pelindung orang-orang yang percaya kepadanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tema yang akan kita renungkan adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Dalam situasi apapun yang terjadi di dunia ini, kasih setia Tuhan takkan pernah habis. Tuhan akan terus-menerus setia mengasihi kita di dalam situasi apapun yang kita alami. Dalam kitab ratapan ini, kita melihat bagaimana Nabi Yeremia menghadapi berbagai penderitaan dan kesedihan sehingga ia meratapi keadaan itu di hadapan Tuhan. Yeremia meratap atas kerusakan yang dialami Yerusalem secara tragis. Kesedihan Yeremia digambarkan bagaikan seorang yang meratap pada saat penguburan kerabat dekat yang mati secara tragis. Yeremia mengakui bahwa tragedi yang menimpa Yerusalem merupakan akibat dari pemberontakan pemimpin dan penduduk Yerusalem itu sendiri sehingga murka Allah dinyatakan atas mereka. Tetapi di dalam situasi seperti itu, kasih setia Tuhan menjadi titik bijak bagi Nabi Yeremia untuk selalu berpengharapan pada Tuhan. Di tengah-tengah rasa dukanya, Yeremia menemukan harapan dan penghiburan di dalam Tuhan. Yeremia berkata, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatnya, Selalu baru tiap pagi, Besar kesetiaanmu. Babel telah meluluh lantakan Yerusalem. Walau demikian saat asap masih naik dari antara abur-erun Tuhan, Yeremia mengerti tiga kunci kehidupan yang luar biasa ini, yakni, Satu, kasih setia Tuhan tak berkesudahan, Dua, rahmatnya tak pernah habis, Tiga, besar kesetiaan Tuhan. Bagaimana seseorang bisa berseru? Besar kesetiaanmu, di tengah-tengah rasa duka dan kehilangan. Jawabannya karena Yeremia tahu bahwa Tuhan bisa mengubah tragedi menjadi kemenangan. Dia mendapatkan pewahyuan tentang kasih setia Tuhan, Kasih yang tak berkesudahan seperti apapun situasi di sekitarnya. Yeremia mengingatkan kembali pribadi Tuhan dalam duka umat yang sedang berduka, Kasih dan kesetiaan Tuhan begitu besar. Itu adalah alasan untuk tetap memiliki pengharapan, Mengenal siapa itu Tuhan dan menyadari bagaimana posisi umat terhadap Tuhannya. Masa yang telah berlalu tidak lagi dapat diubah, Tetapi masih ada masa yang akan datang. Kesempatan yang Tuhan berikan tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya, Masih ada waktu untuk berbenah diri. Harapan masih ada bukan dengan mengandalkan kekuatan manusia, Tetapi mengandalkan kasih setia Tuhan. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah cara kita agar kita mampu mengingat kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ada beberapa cara yang mampu kita lakukan agar kita mengingat kasih setia Tuhan, yakni. Pertama, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Ipuh dalam ayat 19 merupakan ramuan yang diformulasikan untuk membuat sebuah obat yang rasanya sangat pahit bagi orang sakit. Kehidupan manusia sering berada pada kondisi yang terkadang pahit dan mematikan. Tetapi kita bisa membawa pikiran kita untuk selalu mengingat, memperhatikan dan menghitung kebaikan serta kasih setia Tuhan. Pemasmur menulis dalam Masmur 90 ayat 12, Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Cobalah untuk tidak terlalu memikirkan serta berhenti menghitung segala masalah dan sengsara kita. Serahkan segalanya kepada Tuhan karena setiap sengsara kita telah Tuhan hitung dan air mata kita dia taruh ke dalam kirbatnya. Bagian Allah adalah menghitung air mata dan kesusahan kita. Sedangkan bagian kita adalah menghitung kasih setia. Berkat-berkat dan kebaikan Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Ia akan menepatinya tepat pada waktunya karena ia tahu waktu yang tepat untuk membebaskan kita dari kesengsaraan kita. Kedua, jadikanlah Tuhan sebagai karta kesayangan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Terjemahan lain mengatakan, Tuhan adalah harta yang terbesar. Jadikan Tuhan sebagai harta kesayangan, bagian yang terpenting dan segala-galanya dalam hidup kita. Harta dan materi dunia ini adalah hal yang fana. Apa saja dapat membuat segala harta dan kekayaan kita hilang musnah. Daud dengan tepat memposisikan Tuhan atas dirinya, Ia berkata dalam Masmur 73 ayat 25-26, Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi, Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya, Masalah boleh datang tetapi masalah tidak akan membuat kita kehilangan segala-galanya, Karena Tuhan yang ada di dalam hati kita adalah harta kesayangan dan bagian yang tidak akan pernah bisa diambil dari kita. Ketiga, berharaplah selalu kepada Allah, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, Bagi jiwa yang mencari dia. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu dan curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan, Karena Allah adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu baik, berharaplah kepadanya karena di dalam dia ada ketenangan. Seperti yang Masmur 62 ayat 2-3, Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan dia, Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Perjanjian Tuhan tidak pernah luput atau batal terhadap anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan. Sebagai sesama anak Tuhan, Kita perlu saling mendukung di dalam doa agar pengharapan kita tetap tertuju pada Tuhan. Keempat, nantikanlah Tuhan, Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jangan bertindak dengan terburu-buru, Seperti proses metamorfosis, Seekor ulat yang berubah menjadi kupu-kupu selalu mengalami proses menjadi kepompong Dan membutuhkan beberapa waktu untuk tiba saatnya ia akan keluar menjadi seekor kupu-kupu. Jika kepompong yang berisi kupu-kupu itu disayat dan dipaksa keluar, Ia memang tetap bisa terbang. Tetapi tidak berapa lama kemudian kupu-kupu itu akan mati karena prosesnya kurang sempurna dan kupu-kupu tersebut tidak pernah mengalami proses pergumulan untuk keluar dari kepompongnya sehingga ia tidak kuat untuk terbang. Jika kita sedang dalam pergumulan, berdo'alah dan nantikanlah pertolongan Tuhan. Dengan kacamata iman, kita akan melihat bahwa pergumulan yang kita alami sebenarnya hanyalah berukuran kecil. Jika kita memakai kacamata firman Allah, kita akan dapat melihat bahwa Allah ada di pihak kita dan akan memberikan kita kemenangan atas setiap permasalahan hidup kita. Jangan memaksakan waktunya Tuhan, jika kita bertindak sesuai dengan waktunya kita, kita hanya akan menemui kekecewaan. Tunggulah dengan sabar di kaki Tuhan, berdo'a, maka Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bahasa asli kata, menanti-nanti, ini memiliki arti, memintal, atau tali yang dibentuk dari beberapa serat tali. Hidup manusia penuh dengan keterbatasan, tapi apabila kita memintalkan diri kita, menyatu atau menunggal, dengan dia yang tak terbatas, maka disanalah letak kekuatan kita. Dunia ini syarat dengan problem, banyak orang sudah merasa lelah dalam menjalani hidup ini. Tetapi apabila kita melekat atau menempel, menyatu dengan dia, maka tidak ada yang dapat membuat kita lelah. Karena di dalam Tuhan selalu ada kekuatan baru, teruslah memintal hingga menghasilkan karya yang luar biasa dari Tuhan. Kuasanya akan nyata dalam hidup kita. Di dalam menanti-nantikan Tuhan kiranya ada pujian yang keluar dari mulut kita, karena di dalam pujian ada kemenangan yang luar biasa. Secara manusia mungkin kita tidak dapat memuji Tuhan ketika kita mengalami kelemahan. Tetapi kita dapat memerintah jiwa kita seperti yang pemasmur katakan dalam Masmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa pujian kepada Allah sanggup untuk mengalahkan permasalahan. Tembok kota Yeriho pun roboh ketika umat Israel bersorak dan memuji Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Paulus dan Silas bebas dari belenggu ketika mereka memuji Tuhan sekalipun mereka dalam penjara. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Renungkan Apa yang hendak kita renungkan dalam hari ini? Pertama, ingat Tuhan dalam penderitaan kita, kehidupan di dunia memang tidak dapat dilepaskan dari penderitaan, permasalahan, hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban dalam hidup. Tetapi menjadi perenungan penting dalam hidup kita adalah, pada saat kita mengalami penderitaan, permasalahan, hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai beban kehidupan, apakah yang dapat kita lihat? Kebanyakan orang hanya akan melihat penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban kehidupan. Kesemuanya itu menjadi penghalang untuk melihat Tuhan dengan kekuasaan dan kuasa yang dimilikinya. Oleh karenanya kebanyakan orang hanya akan mengeluh, berkelut dalam penderitaan, mungkin juga akan protes atau bahkan meninggalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi ingatlah firman Tuhan hari ini yang menyatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku. Akan ipuh dan racun itu, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Secara jelas firman Tuhan di atas menyatakan bahwa penderitaan, permasalahan hidup, kesengsaraan, kekecewaan, dan berbagai macam beban kehidupan menjadikan seseorang dapat tertekan, stres, dan mungkin juga mengalami depresi berat. Tetapi berbagai keluhan, ungkapan ketertekanan, dan bahkan penderitaan kita, bukanlah menjadi bagian kehidupan kita sendirian. Kita mempunyai Allah yang dapat menjadi tempat kita mengeluh. Kita mempunyai Allah yang memahami penderitaan, dan beban hidup kita seperti ipuh dan racun. Dan kita pun mempunyai Tuhan yang mengerti tentang kefanaan hidup kita seperti seseorang yang mengembara di dunia ini. Permasalahan dan beban hidup kita, bukanlah penderitaan kita sendiri, tetapi kita dapat berbagi dan menyampaikannya kepada Allah kita yang hidup. Kita tidak sendirian memikul beban itu, dan kita tidak sendirian harus menyelesaikannya. Kita mempunyai Tuhan yang dapat kita percayai dan dapat kita imani untuk memberikan kekuatan, jalan keluar, dan kepastian pengharapan. Datanglah kita dengan segala permasalahan hidup kita. Karena Allah kita tidak pernah membiarkan kita hidup sendirian dalam penderitaan dan beban kehidupan kita. Kedua, ingat selalu akan kasih setia Tuhan. Seperti firman Tuhan yang menyatakan bahwa kehidupan kita seperti seorang pengembara, maka kita pun harus menyadari bahwa tidak ada sesuatu keadaan yang berlangsung terus-menerus. Apabila kita mengalami penderitaan, permasalahan, dan berbagai beban kehidupan, maka hal itu bersifat sementara dan pasti akan berganti dengan kebaikan yang Tuhan siapkan. Oleh karenanya, dalam penderitaan, permasalahan, dan berbagai beban kehidupan, maka kita masih bisa berharap dan beriman kepadanya. Sebagai mana firman Tuhan, tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dan ingatlah bahwa ketika kita mengalami penderitaan, permasalahan dan beban kehidupan, bukan berarti kita kehilangan kasih setia Allah. Bukan berarti Allah membenci dan tidak mengasihi hidup kita. Tetapi kasih setia Allah tidak pernah berkesudahan, baik pada saat kita menderita, pada saat kita mengalami bahagia, bahkan saat kita berdosa dan meninggalkan dia. Kasih setianya tetap tersedia untuk kita. Manusia yang dikasihinya, sebagaimana firman Tuhan bahwa, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Pertolongan, kasih setia, dan anugerah Tuhan bukan barang basi, yang telah lewat waktu atau terlambat di dalam hidup kita. Tetapi pertolongan, kasih setia dan anugerahnya selalu baru dan selalu ada disediakannya untuk kita karena besar kesetiaannya bagi kita. Dia tetap setia sekalipun kita tidak setia kepadanya sebagaimana firman Tuhan yang menyatakan, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ketiga, klaim janji Tuhan. Banyak orang yang tidak dapat menerima bagian janji Tuhan, karena hidupnya yang setengah-setengah, ragu-ragu, dan tidak berpijak penuh kepadanya. Firman Tuhan yang menyatakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya merupakan klaim, kepercayaan dan keyakinan kita akan kepastian janji Tuhan. Tuhan tidak sekedar menjanjikan perkara-perkara nubuatan yang akan terjadi dalam zaman kekekalan hidup kita, tetapi dia juga menjanjikan dan memastikan pengharapan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan janji firman Tuhan merupakan bagian yang Tuhan sediakan untuk hidup kita. Oleh karenanya kita perlu mengklaim, meyakini, dan merengkuhnya sebagai bagian kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan keyakinan iman, dan dengan kepercayaan yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jangan pernah melepaskan atau menukar janji-janji Tuhan dengan perkara-perkara memikat yang ditawarkan oleh dunia ini. Apabila kita mengklaim, meyakini, dan merengkuhnya sebagai bagian kehidupan kita dengan sepenuh hati, dengan keyakinan iman, dan dengan kepercayaan yang penuh di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka dia tidak pernah mengecewakan kita sehingga kita dapat menyatakan bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa apabila kita memegang, beriman dan meyakini janji-janjinya dalam hidup kita, maka kebaikan-kebaikan yang Tuhan janjikan dalam pengharapan hidup kita akan menjadi nyata, dan menjadi berkat yang selalu menyertai hidup kita. Karena itu, ingatlah selalu bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Apa yang Alkitab katakan tentang pentingnya tempat rahasia, tergantung pada terjemahan Alkitab yang digunakan, istilah tempat rahasia, dapat muncul puluhan kali baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Beberapa terjemahan menggunakan kata perlindungan, penutup, atau tempat tinggal, bukan tempat rahasia. Dalam perjanjian lama, istilah tempat rahasia, berasal dari akar kata Ibrani Ceder, yang berarti, bersembunyi atau disembunyikan. Kata ini digunakan dalam Masmur 139 ayat 15, Bingkaiku tidak tersembunyi bagimu ketika aku dibuat di tempat rahasia. Di sini berbicara tentang dunia tersembunyi dalam rahim ibu seiring dengan perkembangan seorang anak. Namun kata ini juga digunakan dalam Masmur 32 ayat 7 berkata, Engkaulah tempat persembunyianku, Engkau akan melindungiku dari masalah dan mengelilingiku dengan lagu-lagu pembebasan. Meskipun tempat rahasia dapat merujuk pada lokasi fisik, tempat rahasia seringkali merujuk pada keadaan jiwa dalam hubungannya dengan Tuhan. Masmur 27 ayat 5 mengatakan, Sebab pada hari kesusahan dia akan menyembunyikan aku dalam kemahnya, atau di tempat rahasia kemahnya dia akan menyembunyikan aku, atau dia akan mengangkatku ke atas batu. Pemasmur tidak mengacu pada tabernakel atau tenda yang sebenarnya di mana ia akan bersembunyi dari musuh fisik. Ia berbicara tentang keadaan damai yang Tuhan berikan di tengah pencobaan dan serangan. Gagasan tentang tempat rahasia berasal dari Tuhan. Karena dia adalah roh dan kemuliaannya berada di luar kemampuan kita untuk melihatnya, kita harus bertemu dengannya di tempat terdalam di hati kita agar dapat berkomunikasi dengannya. Ketika Musa ingin melihat kemuliaan Tuhan, Tuhan menjelaskan bahwa tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan dan hidup. Maka Tuhan mengizinkan Musa melihat kemuliaannya hanya dari tempat rahasia. Dalam keluaran 33 ayat 22 Tuhan berkata, Ketika kemuliaanku berlalu, Aku akan memasukkanmu ke dalam celah batu dan menutupimu dengan tanganku sampai aku lewat. Di sini Tuhan memberi kita gambaran sekilas tentang apa yang harus kita lakukan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Hanya bisa dinikmati ketika kita memasuki tempat rahasianya. Masmur 91 ayat 1 memberi kita ilustrasi yang baik tentang nilai tempat rahasia. Dia yang diam di tempat rahasia yang maha tinggi, Akan berdiam di bawah naungan yang maha kuasa. Bayangkan tempat persembunyian rahasia yang kita nikmati saat masih anak-anak. Bayangkan berumur 10 tahun dan menemukan tempat persembunyian rahasia di bawah tangga atau di semak-semak honey sackel. Anda menyelinap ke dalam, dan rasanya ajaib. Anda merasa aman dan terlindungi dari dunia. Anda membayangkan bahwa Anda bisa tinggal di sana sepanjang waktu dan tidak ada yang bisa menemukan Anda. Seringkali, Anda mengundang sahabat Anda untuk berbagi dengan Anda, Karena tempat persembunyian rahasia lebih baik dibagikan kepada seseorang yang Anda cintai dan percayai. Itulah gambaran yang dilukiskan pemasmur dalam Masmur 91. Tuhan mempunyai tempat persembunyian rahasia, dan dia mengundang kita masing-masing untuk bergabung dengannya di sana. Perhatikan bahwa dia tidak mengundang kita untuk berkunjung. Janji itu diberikan kepada mereka yang tinggal di sana. Tinggal, berarti kita tinggal di sana. Itu menjadi alamat kita. Tuhan mengundang kita untuk berkemas dan pindah ke tempat rahasianya. Untuk melakukan hal ini, kita harus menjauhi keributan dan bujukan dunia. Kita harus bersedia menenangkan hati kita di hadapannya dan membiarkan dia menyelidiki relung batin yang tidak kita ungkapkan kepada orang lain. Tempat rahasia menyiratkan kejujuran dan kepercayaan. Kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan di tempat rahasianya, kecuali kita bersedia bersikap transparan dan jujur kepadanya. Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 6, Tetapi apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintunya dan berdoalah kepada Bapamu yang tidak kelihatan. Yesus tidak serta-merta menunjukkan lokasi fisiknya, karena kita dapat berdoa di manapun dan kapanpun. Namun untuk benar-benar terhubung dengan Tuhan, kita harus masuk ke tempat rahasia dalam roh kita sendiri dan bertemu Tuhan di sana. Lokasi yang tenang bisa membantu, dan kita hendaknya mencari kesendirian ketika kita ingin menghabiskan waktu tanpa gangguan bersama Tuhan. Juga bermanfaat jika kita mempunyai tempat khusus untuk menghabiskan waktu bersama Tuhan. Yesus melakukan ini ketika berada di bumi. Meski sering berdoa di depan umum, ia juga menjauhi keramaian bahkan teman-teman terdekatnya untuk menghabiskan waktu berdoaan dengan Bapanya dalam kesendirian. Namun tempat rahasia yang digambarkan Masmur 91 bukanlah lokasi fisik. Ini adalah keadaan istirahat rohani yang terjadi, terlepas dari keadaan lahiriahnya. Ada manfaat besar jika kita tinggal di tempat rahasia yang maha tinggi. Ketika kita memilih untuk meninggalkan kesenangan dunia demi gaya hidup pengabdian rohani, Tuhan mendekat dengan cara yang baru. Kita mulai melihat dosa kita seperti yang dia lihat. Waktu yang dihabiskan di hadirat Tuhan menyingkapkan pemikiran kita yang sebenarnya dan motivasi egois kita yang mungkin luput dari perhatian. Dari tempat rahasia inilah buah roh berakar dan bertumbuh. Kita mulai melihat kehidupan kita dari sudut pandang kekal, frustrasi duniawi, kehilangan maknanya. Kita tidak harus mengabaikan tanggung jawab atau hubungan kita untuk tinggal di tempat rahasia ini. Kunci untuk pindah ke sana adalah penyerahan total kepada roh kudus dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Keputusan ini mendominasi tindakan kita dan mengubah pandangan kita. Saat kita taat, Allah menemui kita di tempat rahasianya. Dia mengajari kita dan mendorong kita untuk tetap bertahan. Pilihan kita yang terus-menerus untuk berserah diri sepenuhnya kepadanya menghasilkan kekuatannya yang terus-menerus untuk melakukan hal tersebut. Jika hidup kita ingin menghasilkan buah yang langgeng, kuasa untuk menghasilkan buah tersebut datang dari waktu yang kita habiskan bersamanya di tempat rahasia. Apakah artinya bahwa firman telah menjadi manusia? Istilah firman digunakan dengan berbagai cara di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian baru, ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai firman, Rema dan Logos. Keduanya mengandung arti yang sedikit berbeda. Rema mengandung makna, kata yang diucapkan. Sebagai contoh, di dalam Lukas 1 ayat 38, ketika malaikat memberitahu Maria bahwa ia akan mengandung anak Allah, Maria membalas, Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, Rema itu. Logos, mempunyai makna yang lebih luas dan filosofis. Istilah ini digunakan di dalam Yohanes 1, pada umumnya keseluruhan pesan yang tersirat, dan paling sering digunakan untuk merujuk pada pesan Allah kepada umat manusia. Sebagai contoh, Lukas 4 ayat 32 berkata bahwa, ketika Yesus mengajar, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Para pendengar tidak hanya takjub atas kata-kata pilihan Yesus, melainkan juga oleh keseluruhan pesannya. Firman, di dalam Yohanes pasal 1, sedang merujuk kepada Yesus. Yesus adalah keseluruhan dari pesan itu semua yang hendak disampaikan Allah kepada manusia. Pasal pertama Yohanes memberi sebuah pengertian akan hubungan antara Allah dan Putra sebelum Yesus datang ke bumi sebagai manusia. Ia berada dengan Bapak dari sebelumnya, ia terlibat dalam penciptaan segala sesuatu, dan ia adalah terang manusia. Sang Firman, atau Yesus, adalah perwujudan semua yang adalah Allah. Akan tetapi Allah Bapak adalah roh, ia tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Pesan kasih dan keselamatan yang telah diserukan Allah melalui para nabi telah diabaikan selama berabad-abad. Dengan terlalu mudah manusia mengabaikan pesan Allah yang tak terlihat dan berlanjut dalam dosa dan pemberontakan mereka. Jadi, pesan itu menjadi manusia, mengenakan darah daging, dan berdiam di antara kita. Bahasa Yunani menggunakan istilah Logos untuk membahas pikiran, logika, atau hikmat seseorang. Yohanes menggunakan konsep Yunani itu untuk menyampaikan bahwa Yesus, pribadi kedua dalam Tritunggal, adalah ekspresi diri Allah kepada dunia. Di dalam perjanjian lama, Firman Allah menjadikan alam semesta dan menyelamatkan orang yang tersiksa. Dalam pasal pertama Injil Yohanes, ia sedang berbicara baik kepada orang Yahudi maupun orang non-Yahudi supaya mereka menerima Kristus yang kekal. Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan di dalam Lukas 20 ayat 9-16 guna menjelaskan mengapa Firman harus menjadi darah daging. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain. Tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga. Tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata Tuan Kebun Anggur itu, Apakah yang harusku perbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih. Tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuan Kebun Anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Di dalam perumpamaan ini, Yesus sedang mengingatkan para pemuka agama Yahudi bahwa mereka telah menolak para nabi dan mereka sedang menolak sang putra, sang logos. Firman Allah akan ditawarkan pada semua orang, bukan hanya orang Yahudi. Karena firman telah menjadi manusia, kita mempunyai seorang imam agung yang dapat berempati dengan kelemahan kita. Seorang yang telah dicobai dalam segala rupa, sama seperti kita akan tetapi ia tidak melakukan dosa. Oleh firman Tuhan langit dijadikan, Masmur 33 ayat 6 berkata, Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Firman Tuhan mampu menjadikan segala sesuatu, termasuk langit. Kesaksian ini ditulis pemasmur dalam Masmur 33 ini. Jika kita membaca Masmur 33 ayat 1 sampai 9, kita akan melihat bahwa pemasmur mau menyampaikan langit dan bumi. Sesungguhnya diciptakan oleh Allah, oleh firmannya Allah, menciptakan langit dan bumi dari yang tidak ada menjadi ada. Kesaksian lain terlihat dari penulis kitab Ibrani yang mengatakan bahwa karena iman kita mengerti, percaya, mengakui bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah. Mengapa pemzamur mengangkat kejadian alam? Penulis perjanjian lama selalu menggunakan kejadian alam, yaitu langit dan bumi, sebagai contoh konkret yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Contoh, Abraham dijanjikan oleh Allah. Selain itu, berita penciptaan kita temukan juga dalam kitab kejadian. Dalam kitab kejadian dikatakan, semuanya dijadikan oleh Tuhan melalui firmannya. Hanya menjadikan manusia, Allah membuat serta membentuknya dari tanah itu menjadi sempurna setelah Allah menghembuskan nafas dari mulutnya. Bila kita bandingkan dengan upaya manusia untuk menjadikan daratan, harus dengan biaya yang sangat besar melakukan reklamasi. Untuk menjadikan bendungan harus mempersiapkan dana serta tenaga yang besar. Tapi lihatlah, dunia yang begitu besar, daratan dan samudera yang luas, gunung yang tinggi serta semua yang berharga di dalam bumi dan air. Kebesaran Tuhan dalam penciptaan alam semesta mendorong kita percaya kepadanya, agar kita setia dan bersyukur serta memuliakan namanya. Dalam rasa syukur itulah setiap orang mengolah bumi dan air menjadi berkat bagi semua orang. Bukan sebaliknya, menyengsarakan dan membuat manusia menderita kepada mereka yang begitu gegabuh merusak alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Harus mengingat bahwa alam ini adalah ciptaan Tuhan. Mereka harus takut merampas dan merusak ciptaan Tuhan. Orang melakukan wisata alam terdorong untuk bersyukur kepada Tuhan karena alam yang begitu indah. Bila melihat keindahan Danau Toba, kita melihat kebesaran Tuhan. Namun sangat disayangkan bila masih saja ada orang yang merusak dan membuang sampah sembarangan sehingga merusak keindahan tersebut. Bersyukurlah atas kebesaran Tuhan dalam ciptaannya, serta kesempatan memelihara dan mengolahnya dengan baik. Karena itu, marilah kita menghargai firman Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan cara memelihara alam dengan sebaik-baiknya. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Allah pencipta dan pemelihara yang baik. Tolonglah aku menghadirkan harapan dengan setia melayani sebagai rekan kerjamu di muka bumi. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Mari kita lanjutkan ke sesi terakhir renungan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami, Bapak Surgawi. Tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita, sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara.